Saudara, kita fokus pada Bible Study saja ya. Kita akan fokus pada Bible Study. Jadi tetap akan berdoa juga, tapi mungkin nggak seperti hari Rabu, doa-doa kita. Kalau ada yang nanti imediate request atau ada kebutuhan, dan saudara, tolong sampaikan nanti kita doakan juga sama-sama di forum ini. Jadi kita dedicate khusus untuk Bible Study saja. Kita belajar firman Tuhan. Temanya spesifikan. Kalau saudara lihat pengumuman lewat WA atau mailing list atau Facebook, kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman berkaitan dengan kotbah minggu lalu. Kalau saudara ada pertanyaan mengenai kotbah yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai kedatangan Tuhan kembali. Bagaimana kedatangan itu di kotbah minggu lalu. Hari ini kita mau fokus pada tanda-tandanya. Tuhan datang, tanda-tandanya apa. Ini paling digemari oleh orang karismatik. Nggak tahu orang reform pada suka apa enggak. Lihatannya nggak begitu suka orang reform. Karena gini, saudara nanti mungkin kalau saudara ikut dengan bayangan, wah nanti saya akan banyak ngutip surat kabar, mengutip berita-berita yang membuktikan kedatangan Tuhan udah makin dekat, saudara akan kecewa ya. Karena saya nggak akan melakukan itu. Yang paling penting adalah apa yang Alkitab katakan mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah itu yang saya ingin saudara ketahui. Jadi saya akan membagikan, sebetulnya bisa singkat sekali saya sampaikan, standard understanding, pemahaman standar dari reform perspektif. Ini nggak akan kemana-mana lah, reform itu akan begini kira-kira pikirannya gitu. Jadi kalau saudara nanti bandingkan sama pandangan-pandangan lain ya, mungkin bisa macam-macam yang lain gitu ya. Oke? Nah kita berdoa dulu yuk, saudara-saudara, sebelum kita mulai ya. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah, semuanya jelas. Nanti saya share screen juga. Mari kita memohon kepada Tuhan. Bapak yang maha baik, Engkau yang telah memberi kami wadah untuk bertemu dan belajar firman Tuhan, berikanlah kepada kami keinginan ya Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk mengerti kebenaran firman-Mu, lebih daripada yang lain. Tuhan kami menantikan kedatangan-Mu kembali. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Kami ingin melihat Engkau, kami ingin melihat Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Banyak hal dalam kehidupan kami yang mendukakan, bahkan juga Tuhan, segala tawaran yang membuat kami jatuh, bangun, terseret, bahkan sampai menjauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, datanglah segera, kami berdoa. Kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan pelajaran pada Bible Study Sabtu ini boleh memperlengkapi, mempersiapkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya share screen dulu. Tanda-tanda akhir jaman. Nah, saudara-saudara, kalau bicara mengenai akhir jaman, apakah kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat? Gimana menurut saudara-saudara? Clock is ticking. Kalau kita bilang sudah dekat, apa sih maksudnya dekat? Apakah maksudnya dekat itu sejam lagi? Apakah besok? Minggu depan atau tahun depan? Mungkin tahun depan? Jadi, bersiapkan dari sekarang. Kapan? Kalau boleh, saya ingin tahu nih, saudara bisa respon dengan mengklik, ada icon angkat tangan. Jadi, yang saya ingin tanya, menurut saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat? Walaupun nanti dekatnya mesti dijelasin, maksudnya apa? Atau masih jauh? Masih lama? Yang jawab sudah dekat siapa? Bisa enggak kasih klik? Enggak ada ya? Enggak ada yang bilang sudah dekat nih berarti ya? Masih lama ya? Ada satu? Sudah dekat sekali, Pak, katanya Pak Erwin. Sudah dekat sekali. Nah, ini nanti mesti dijelaskan dekatnya itu apa maksudnya ya? Dekat jaraknya, dekat waktunya. Berarti majority atau semuanya, saudara menganggap enggak dekat ya? Masih lama, Pantesan pada santai-santai nih. Iya. Pantesan masih santai-santai. Oke. Susahnya gini nih, enggak kelihatan sih ya. Kalau di Zoom. Oke. Now, mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan baik ya. Saudara, dalam Alkitab, dalam Alkitab ada statement seperti sangat sedikit waktu lagi. Jadi seperti yang Pak Erwin bilang, wah, di dekat sekali. Memang di Alkitab bilang gitu tuh. Ya, salah satunya itu di Ibrani pasal 10.37, walaupun ini bukan kalimat langsung, ini kutipan ya. Tetapi dikutip oleh penulis Ibrani. Yaitu, yet a little while. Sangat sedikit waktu lagi. Lalu juga di Wahyu 22 ayat 7, di situ dikatakan segera. Soon. Very soon. Jadi, Tuhan tidak akan menunda. Itu ada. Tuhan tidak akan teri. Teri itu artinya menunda-nunda. Enggak. Jadi, benar nggak sih kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat? Memang betul, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dekat. Tapi dekat dalam artian apa? Nah, itu pertanyaannya penting, saudara. Ketika kita membaca kata dekat, itu dekat artinya apa? Nah, di dalam bahasa Inggris, itu ada beda tipis, saudara, antara imminent and impending. Imminence atau impending. Mungkin saudara nggak gitu perhatikan perbedaannya. Saya juga enggak, saudara, sebelumnya. Sampai saya pikirkan baik-baik bahwa memang ada perbedaannya. Saudara, kata imminence itu berarti dekatnya itu anytime soon. Seperti misalnya habis Zoom ini atau di tengah-tengah Zoom ini. Atau satu menit kemudian, Tuhan sudah datang. Itu imminent. Apakah dekatnya itu imminent? Dalam arti, it is about to happen. Atau impending. Nah, impending itu sebetulnya ya cuma mau bilang, nggak sedekat itu. Impending itu seperti begini loh. Seperti kalau saya bilang, saudara-saudara, urang tahun Iraq itu sudah dekat. Nah, itu impending. Kita nggak bisa bilang imminence. Urang tahun Iraq itu kapan? Kita rayakan tanggal 13. kita pakai kata impending. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab nampaknya memakai kata impending, bukan imminence. Dalam artian, it is about to happen. jadi kedatangan Tuhan sudah dekat memang, mendekati. Jadi setiap hari, kita mendekati akhir jaman. Setiap hari. Karena kan waktunya sudah ditetapkan. Kita nggak tahu Tuhan yang menetapkan. Jadi setiap hari memang makin dekat. Cuma kita nggak bisa bilang, nggak punya alasan untuk bilang anytime soon sekarang ini nih. Atau kita mau bilang, oh semenit lagi nih. Kemungkinan Tuhan bisa datang semenit lagi. even kita nggak bisa bilang gitu. Walaupun dekat, tetapi saya dengan yakin, kita tidak bisa atau tidak punya dasar untuk mengatakan any minutes Tuhan akan datang. Atau even any day Tuhan akan datang sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Nah ini alasannya. Alasannya saya berikan dua. Pertama, ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya, tidak selalu itu berarti kedatangan Tuhan kedua. Ketika Yesus bicara tentang kedatangannya, bisa itu dia mengacu pada hari Pentecostal. Kalau saudara baca, Yohanes pasal 14 itu merujuk pada hari Pentecostal. Yaitu kedatangannya di dalam roh kudus. Oke? Ya sudah nanti cek lagi ya. Yohanes 14. Ini benar-benar saya memberikan summary atau overview yang tidak mendetil. Tapi ini basic untuk saudara pegang. Oke? Bisa juga, saudara, ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya, dia bicara mengenai hukuman atas Jerusalem. Itu di Matius pasal 24. Bahwa ketika anak manusia datang, itu sebetulnya bicara mengenai judgment of God atas Jerusalem. yang kedua, ada kejadian-kejadian penting yang harus mendahului kedatangan Tuhan yang kedua. Ada kejadian-kejadian yang harus mendahului. Karena itu nggak bisa dibilang imminent, nggak bisa dibilang any day soon, misalnya. Atau anytime soon, any minute soon, nggak bisa. Karena kejadian-kejadian ini harus happening dulu. Parabel Tuhan Yesus, perumpamaan-perumpamaan Yesus, malah menunjukkan bahwa ada penundaan. Saudara, perhatikan nggak? Perumpamaan apa tuh? Yang menunjukkan bahwa ada penundaan. Ini nih, saudara pasti ingat. Ini perumpamaan apa ini? Gadis bodoh, ya kan? Gadis bodoh dan bijaksana. Ada sepuluh. Kalau saudara baca di situ, baca perhatiin, dalam parabel itu, the bridegroom, atau Tuhan Yesus, yang diwakili oleh the bridegroom, lama nggak datang-datang. Makanya sampai ngantuk-ngantuk. Sampai itu minyaknya habis. Jadi mereka kira akan datang segera, tapi nggak, nggak datang. Nah, yang bijaksana itu udah nyiapin. Jadi udah nyiapin penundaan yang bijaksana ini. Juga perumpamaan tentang talenta, saudara-saudara. Di Matius pasal 25 juga. Di situ saudara melihat bahwa ada penundaan. Itu tentang talenta. Nah, kalau saya ajak saudara lihat di surat Petrus ya. Kalau tadi kan dari Tuhan Yesus, ini dari Rasul Petrus. Kita coba lihat di 2 Petrus pasal 3. Coba saudara buka Alkitab. Saudara, di surat Petrus, tetapi yang kedua, 2 Petrus pasal 3, yaitu ayat 3 sampai 9. 2 Petrus pasal 3, ayat 3 sampai 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, nah ini coba saudara perhatiin, ini ejekan. Ya, saudara ini ejekan. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Menurut saudara, kenapa mereka mengejek seperti itu? Karena yang dikatakan mau datang lagi, itu nggak datang-datang gitu. Maka mereka mengejek, mana tuh? Mana? Ayo, kamu bilang mau datang dia. Mana nggak datang? Gitu maksudnya. Ya, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Gitu. Ya kan? Penundaan ini, saudara. Ya. Lalu, saya ajak saudara melompat ke Eid 8. Akan tetapi, ini nasihat Petrus. Ya jangan goyah kamu, jangan goyah gitu, katanya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan lupa. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Di hadapan Tuhan, apa, saudara? Satu hari sama dengan seribu tahun. Seribu tahun sama seperti satu hari. Jadi, waktunya Tuhan itu jangan disamakan dengan waktunya kita. Yang kita rasa cepat, taunya seribu tahun lagi. Yang kita rasa, ah, masih lama. Seribu tahun lagi. Tahu-taunya besok. Gitu maksud Petrus, saudara. Lalu, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada semacam penundaan, seperti ya kita rasanya penundaan. Bagi Tuhan bukan penundaan. Memang belum. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Jadi, kalau Tuhan belum datang sekarang, Petrus menasihati, itu karena Tuhan sabar pada kita. Dia masih menunggu agar kita bertobat sepenuh hati. Nah, kalau begitu, saudara. Kalau tidak dekat sekali, atau bukan iminan, kedatangannya itu dekatnya bukan iminan. It's about to happen anytime soon. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu ya, Pak Agus. Ngapain kita berjaga-jaga? Capek berjaga-jaga terus. Iya tuh. Masih lama. Santai-santai nanti dulu. Kan nggak ada urgensinya. Gitu ya. Itu sering begitu, saudara bertanya. Nah, maka dari itu, saudara, kita coba lihat nih. Tuhan berkata dalam Matius 24. Saya ajak saudara, coba lihat ya. Tuhan Yesus berkata begini. Kan tadi Petrus sudah bilang, Tuhan tuh bukan lalai. Tapi Matius 24 ini juga penting, saudara. Perhatikan. Tuhan Yesus sendiri berkata di ayat 32. Tariklah pelajaran. Jadi jangan seperti gadis bodoh ya. Nggak siap. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi ada tanda-tandanya ya. Perhatikan kata Tuhan. Be sensitive. Selalu mengawasi. Selalu berjaga-jaga. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, semuanya ini apa? Yaitu tanda-tandanya. Bahwa ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Begitu, saudara. Jadi perhatikan tanda-tandanya. Nah, Tuhan Yesus bilang begitu, nah ini bikin heboh juga nih seluruh dunia. Yaitu, orang jadi tukang ramal tiba-tiba semuanya, saudara. Orang Kristen jadi tukang ramal semuanya. Wah, semuanya dikait-kaitkan gitu kan. Masyarakat ekonomi Eropa terbentuk. Wah, terus segala macam lah dikait-kaitkan. Sampai hari ini COVID-19 juga gitu kan. Semua dicari-cari, dihubung-hubungkan gitu. Nah, saudara sekalian, nasihat Tuhan Yesus bukanlah panggilan untuk kita menjadi tukang ramal. Nasihat ini diberikan supaya, simply, supaya kita berjaga-jaga. supaya kita peka, supaya kita menantikan Tuhan, kita mengantisipasi kedatangan Tuhan, dan supaya kita bergiat di dalam Gospel Commission, amanat agung. Jadi kalau saudara benar-benar peka terhadap panggilan Tuhan, saudara sangat mengantisipasi kedatangan Tuhan, tanda-tandanya dalam hidup saudara adalah, saudara akan giat di dalam reaching out. Saudara akan giat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam amanat agung, memuridkan. Gitu sebetulnya. Tanda-tandanya apa, saudara? Tanda-tandanya coba lihat ya. Ini yang dapat kita kumpulkan. Ini tidak gampang ya, saudara, tetapi ini yang dapat dikumpulkan sebagai tanda-tanda menjelang atau tanda-tanda yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan kembali. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, yaitu penginjilan kepada segala bangsa. Kita lihat yang pertama, penginjilan pada segala bangsa. Mari kita lihat Matthew 24 lagi. Nanti yang lain saudara bisa lihat ya. Matthew 24, ayat 14. Nah ini, dikatakan begini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, nah saya mungkin kasih sedikit background. Sudahnya Matthew 24 adalah bagian yang unik. Unik dalam artian Tuhan Yesus bicara untuk zaman itu atau zaman rasuli dan sekaligus untuk zaman yang akan datang. atau sekaligus untuk akhir zaman. Mengenai kejadian yang akan dialami oleh murid-murid pada zaman itu. Dan juga sekaligus mengenai apa yang akan terjadi ketika ia datang kembali. Datang kedua kali. Ada orang yang mau stick pada oh ini mah udah terjadi semua. Mati 24 itu udah terjadi semua. tapi saya melihat kurang bijaksana juga kalau kita melihat hanya sampai di sana. Saya memegang posisi bahwa Tuhan Yesus berbicara juga mengenai kedatangan Tuhan kembali nanti. Nah jadi itu salah satu tandanya. Sudah bisa lihat juga di Markus 13 S10 jadi bukan cuma sekali dicatat Tuhan Yesus berkata bahwa penginjilan kepada segala bangsa segala bangsa Gentiles termasuk kita berartikan segala bangsa itu. Dan Roma pasal 11 Rasul Paulus juga bicara yang sama. Injil harus diberitakan. emang ada pertanyaan juga di sini yang menggelitik sudara. Maksudnya apa sih penginjilan kepada segala bangsa? Lalu sudara baca ini penginjilan kepada segala bangsa itu pengertian sudara apa? Coba lebih jauh lagi. Bukankah Paulus ini ada yang berkata begini sudara bahwa Paulus itu sebetulnya sudah membawa injil ke seluruh dunia. In a sense iya dia sudah sapu hampir seluruh dunia pada zaman itu. Keliling itu jauh sekali. Satu orang bisa bawa injil begitu jauh. Kalau begitu sudah digenapi. Itu pertanyaan. Apa sih maksudnya? Apakah maksudnya bahwa setiap orang di seluruh dunia harus mendengar injil dulu? Setiap orang. Apa itu maksudnya? ini agak sulit dijawab memang sudara tetapi saya menemukan bahwa para teolog dan para penafsir sepakat konsensus mereka mengatakan bahwa segala bangsa yang dimaksud disini harus diinjili itu maksudnya adalah harus diinjili secara thoroughly. Jadi bukan cuma bukan cuma harus mendengar gitu ya. Misalnya kita kasih traktat aja setiap orang. Pokoknya make sure setiap orang terima traktat injil gitu. Mereka mau baca mau enggak terserah. Pokoknya mereka udah pegang di tangan. Bukan cuma itu. Bukan juga bahwa mereka oh sudah sempat denger ya sekilas gitu. Bukan. jadi harus thoroughly evangelize. Nanti ada alesannya kenapa. Yaitu supaya injil itu menjadi power in the life of the people. Atau menjadi suatu ketika mereka mendengar injil dan mereka consider injil mereka mendapat kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan sekedar memberitahukan gitu ya saudara-saudara gitu. Dengan kata lain begini injil harus diperdengarkan atau disampaikan dibawa kepada segala bangsa supaya setiap orang yang masih hidup tentunya ya yang dapat mendengar sebelum Tuhan datang kembali itu mendapat kesempatan untuk mengambil keputusan. Sudah bisa menangkap sampai di sini. Jadi bukan sekedar dengar tetapi sesuatu yang gini kalau mereka tidak terima mereka akan dihukum. Karena kalau tidak orang bilang saya tidak pernah dengar kalau dihukum. Ini tidak akan terjadi nanti. Kamu pasti sudah tahu mengenai Yesus. Kamu sudah tahu bahwa Yesus datang dia adalah Allah dan dia mati bangkit untuk menebus manusia berdosa. Dan barang siapa percaya akan diselamatkan dan tidak binasa. Tetapi yang tidak percaya akan mengalami hukuman kekal. Jadi penginjalan kepada skala bangsa itu harus terjadi dulu. Sudah terjadi belum sekarang. Saya kira ini ongoing. kita lihat sekarang kepada tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah keselamatan seluruh Israel. Ini apa maksudnya? Kita lihat Roma pasal 11 ayat 25 sampai 26. Kalau ada dari saudara yang ingin bertanya tolong angkat tangan pakai icon supaya kelihatan. ini saya nggak bisa melihat semuanya. In case kalau ada. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang bunyinya begini. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah ini rahasia nih kata Paulus. Misteri. sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah di sini saudara seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yaakub. Nah again pertanyaannya maksudnya apa nih seluruh Israel akan diselamatkan? Gitu. Ya. Reform yang saya ketahui secara umum percaya atau berpegang pada tafsiran bahwa seluruh Israel ini adalah seluruh kaum pilihan. Ya. Karena kan dari awal Paulus juga bicara mengenai Israel rohani. Jadi bukan Israel bangsa tetapi Israel rohani. Nah. Tetapi ternyata saudara-saudara ada juga reform yang saya consider dapat diterima juga gitu ya. Bukan tidak beralasan. Yang mengatakan bahwa seluruh Israel di sini adalah spesifik benar-benar orang Yahudi saudara-saudara. Dia adalah Kim Riddlebarger. Kim Riddlebarger. Ini salah seorang teolog reform. Dia dari United Reform Church. Dia mencoba menafsirkan ini cukup dekat gitu ya. Dengan apa yang maksudnya dapat diterima itu beralasan dengan apa yang rumah pasal 11 ini katakan. Kim Riddlebarger dia bilang setelah jumlah dari bangsa-bangsa gitu Gentiles ya itu yang tadi poin nomor satu itu. Nanti jumlahnya penuh gitu. Semuanya sudah sudah di apa jumlah yang Tuhan tetapkan sudah tercapai gitu ya. Maka nah itu kita nggak tahu kapan gitu ya. Maka perubahan akan terjadi katanya. Seperti terjadi suatu shifting yang dramatik penginjilan kepada segala bangsa shift kepada penginjilan kepada orang Yahudi. Nah ini memang sebagian sudah terjadi ini ya ongoing. Jadi kita nggak tahu apakah nanti ada satu masa di mana penginjilan kepada orang Yahudi dapat dikatakan sudah selesai sudah genap gitu. Dengan kata lain orang Israel orang Yahudi dalam artian ini bukan setiap orang Yahudi nih ya saudara harus bertobat tetapi jumlah yang Tuhan tetapkan jumlah yang sudah genap tercapai yaitu jumlah orang Yahudi yang bertobat menerima Kristus. Ya itu posisinya Kim Riddlebarger yang saya anggap beralasan juga. Karena saudara-saudara Paulus juga bicara di Roma Pasal 11 ini mengenai bangsa Israel yang dicangkok lagi. Coba nanti kalau ada waktu coba baca lagi seluruh Roma Pasal 11 karena disitu memang agak jelimet ya Paulus berbicara mengenai Roma 11 tapi kali ini coba consider pandangan Kim Riddlebarger ini yaitu bahwa orang Israel memang kan sudah menolak anugerah Tuhan karena Tuhan pasien Tuhan sabar bangsa Israel seperti dicangkokkan kembali ke dalam Kristus gitu ya kan dicangkokkan kembali maka di Roma Pasal 11 ayat 15 kita baca disitu Paulus punya memberi ungkapan ini dia bilang Roma 11 15 sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia karena penolakan Yahudi kan kita bisa diselamatkan kita dibawa masuk oke dapatkah nah perhatikan dapatkah penerimaan mereka orang Yahudi ini mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati ya jadi dengan kata lain dia mau bilang kembalinya nanti orang Israel orang Yahudi maksudnya seperti bangkit dari antara orang mati memang mereka mati tetapi mereka dibangkitkan lagi nah begitulah kira-kira ya saudara itu poin yang kedua tanda yang kedua oke tanda yang ketiga yaitu kemurtatan besar-besaran dan juga kedatangan antikris oke nah ini adalah prediksi Paulus ini kita melihat di 2 Thessalonica pasal 2 mari kita lihat sudah surat Paulus kepada jemaah Thessalonica tetapi yang kedua yaitu di ayat 1-12 ayat 1-12 agak panjang ya tapi saya coba ambil beberapa bagian aja di perikop itu Paulus berkata bahwa harinya belum dateng karena kemurtatan atau ya kemurtatan belum terjadi itu saudara bisa lihat di ayat 3 ya janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga sebab sebelum hari itu yaitu refer kepada kedatangan Tuhan sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad ya rebellion atau kemurtatan itu dalam bahasa Greeknya apostasia yaitu apostasi murtad lebih tepat memang jadi akan terjadi kemurtatan dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka maksudnya apa nih manusia durhaka ini adalah antikris Paulus pakai nama manusia durhaka ini adalah yang sering disebut sebagai antikris karena manusia pendurhakanya belum dinyatakan begitu nyata begitu kemurtatan besar-besaran yang dimaksud ini terjadi dan manusia pendurhaka atau antikris antikris ini bukan antikris kecil bukan antikris dalam huruf kecil di surat Yohanes sudah membaca banyak antikris ya memang dalam perjalanan gereja antikris itu sudah ada dimana-mana ya basically orang-orang yang memberontakan orang-orang yang menolak injil yang menekat nekuk injil kebenaran injil yang menghujat nama Tuhan dan seterusnya tapi yang dimaksud disini adalah spesifik nih saudara artinya antikris dalam huruf besar akan ada satu orang nantinya kita gak tahu siapa dan gak usah dicari-cari please karena sepanjang sejarah itu bergeser terus nanti Pope pernah dianggap antikris Donald Trump juga pernah dianggap antikris oke jadi gak usah dicari-cari lah karena bergeser terus juga bukan itu poinnya tapi akan datang nanti antikris itu karena Firman Tuhan mengatakan itu spesifik antikris yang final kita sebut aja ini antikris yang final bukan yang kecil tapi yang besar jadi penampakan manusia pendurhaka atau antikris nanti akan terjadi tapi ini juga akan terjadi bersamaan dengan final outbreak of satanic activity itu yang di ayat 8-11 coba saya ajak saudara lihat ayat 8-11 2 Thessalonica itu ayat 8 pasal 2 ayat 8 coba ya 2 Thessalonica 2 ayat 8 pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya oke tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali oke jadi Tuhan Yesus yang datang kembali itu akan mematikan dia menghancurkan dia dengan nafas mulutnya oke ini kelihatannya figuratif ya kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib jadi sudah lihat disini kedatangan si antikris ini ya akan terjadi bersamaan dengan pekerjaan iblis aktivitas satanik gitu ya jadi kegiatan setan oke dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib ya mujisat-mujisat gitu ya tanda-tanda tapi semua itu palsu katanya dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka jadi orang-orang yang murtad yang memang apa itu tidak menerima tidak mengasihi kebenaran yang memang harus binasa katanya disini mereka akan enjoy tipuan itu mereka akan menikmati tipuan itu jadi selamanya akan dibutakan dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua yang tidak percaya akan kebenaran dan yang menyukai kejahatan jadi saudara sudah dikatakan ini oleh Paulus bahwa akan ada aktivitas satanik nah ini berkait menarik ya saudara-saudara apa yang ditulis Paulus disini ini berkait dengan apa yang bisa saudara baca di Wahyu pasal 20 kalau saudara mau buka dengan saya silahkan ya otherwise saya akan coba tunjukkan pada saudara Wahyu 20 ini kan Yohanes Yohanes ini yang nulis Wahyu ayat 7 sampai 10 judulnya di Alkitab saudara adalah Iblis dihukum saudara lihat deh ini bisa sinkron gitu setelah masa 1000 tahun itu berakhir Iblis akan dilepaskan dari penjaranya jadi Iblis akan dilepaskan Iblis akan beraktifitas gitu dengan kata lainnya ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi jadi ini coverage-nya ini seluruh penjuru dunia yaitu Gog dan Magog nah ini agak susah memang dipahami Gog dan Magog tapi itu referensinya di kitab Yeheskiel referring kepada semacam troops atau tentara di zaman Yeheskiel yang menindas umat Tuhan gitu jadi ini nama troops nama tentara Gog dan Magog oke dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut jadi banyak sekali ini yang nanti pengikut si iblis ini yang akan melakukan aktivitas satanik lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan jadi akan mengacaukan akan mengepung perkemahan orang kudus dan kota yang dikasih itu oke jadi mereka akan mengganggu ya mengepung menganiaya menindas orang-orang kudus tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka begitu dan iblis yang menyesatkan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yaitu tempat binatang dan nabi pausu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya jadi saudara disini melihat juga bahwa aktivitas satanik itu akan diakhiri dan si pendur hakka itu akan apa itu akan dihukum kalau di dalam surah tesalonika dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan mengembuskan dengan api ya oke begitu jadi saudara coba kalau kita ringkaskan ringkaskan khususnya pada poin yang ketiga ini tanda yang ketiga yaitu akan ada aktivitas setan yang berkaitan dengan penampakan antikris yang final oke antikris dalam huruf besar tadi ya dan juga kejadian itu akan berkaitan dengan pelepasan setan dari penjara itu yang kita baca lebih jelas di apa tadi wahyu pasal 20 yaitu bahwa iblis dilepas oke jadi aktivitas setan penampakan antikris setan menjadi seperti lepas dari ininya ya kekangnya setan beraktifitas lalu akan terjadi kemurtatan banyak kemurtatan terjadi di dalam gereja kemurtatan besar semua ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua yang akan menghancurkan antikris itu menghancurkan segala aktivitas setan itu akan ada masa seperti ini sebelum sebelum krisis datang kembali oke ada pertanyaan enggak saudara-saudara saya kasih summary dulu ya sebelum nanti saudara tanya jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua sebelum kedatangan Tuhan yang kedua Injil harus diberitakan ke seluruh dunia oke akan terjadi pertobatan besar-besaran pertobatan orang Yahudi besar-besaran gereja akan mengalami kemurtatan besar ya dengan kata lain pemurnian di sini ya siapa yang sungguh milik Tuhan dan siapa yang bukan itu akan menjadi nampak oke walaupun itu bukan belum judgment ya belum judgment oke memang ada judgment nantikan kambing domba dipisahkan tapi dari kemurtatan besar ini kita kelihatan gitu nanti ya even sebelum judgment kita bisa melihat akan orang-orang yang tidak murni itu akan murtad gitu ketika satanik bekerja dengan apa setan bekerja dengan begitu bebas dan juga kedatangan antikris yang final aktivitas satanik berkait dengan penampakan antikris yang final yang kemudian akan dihancurkan oleh kristus ketika ia datang kembali oke silahkan ya sedara bisa unmute kalau memang ingin bertanya ini tandanya tiga ini ya saudara yang besar ini bagus ya sore sore semuanya selamat sore siapa ini Pak Randy ya iya oke kalau melihat tandanya gitu kayaknya masih lama ya Pak wah saya gak tahu Pak kan masih banyak yang belum di belum diperdengar injil masih banyak yang belum dengar injil kemudian gereja boleh dibilang masih masih banyak yang orang ke gereja jadi kayaknya masih masih ada waktu ya berkobatlah segera berkobatlah artinya saya pernah bilang gini gak iminan ya memang iminan sih enggak memang impending ya karena kan waktunya sudah ditetapkan ya kita gak dikasih tahu waktunya sudah ditetapkan jadi setiap hari itu sebetulnya mendekat nah waktunya kapan kita gak tahu walaupun kita gak bisa bilang kelihatan ini besok nih misalnya gitu atau lusa tetapi kejadian ini semuanya ya kalau menurut perhitungan manusiawi dalam satu tahun itu bisa terjadi semua bener gak kalau Tuhan mau bikin jadi kalau Tuhan mau bikin ya bisa semuanya iya gitu tapi kalau any minute sih ya bisa aja sih ya memang cuman itu kayaknya ya susah dibicarakan gitu ya kalau kita bilang ini semuanya terjadi di dalam waktu lima menit misalnya begitu ya jadi agak sulit kalau kita bilang itu iminen tapi bahwa di dalam waktu dekat Tuhan membuat semua ini terjadi bisa gitu ya jadi mungkin kalau buat saya sih at least saya mempersiapkan jangan-jangan di masa hidup saya gitu di masa hidup saya Tuhan datang dan semua ini terjadi dan siap-siaplah dan kalau memang sampai terjadi kemurtatan besar dan kedatangan anti-Kristus it's a scary scary thing akan banyak air mata saudara-saudara right kemurtatan besar orang-orang yang kita mungkin look up orang-orang yang kita expect ya akan bersama dengan kita di surga ternyata murtad gitu dan kedatangan anti-Krist kegiatan satanik seperti apa gitu ya ya sekarang kita udah dengar wah ada gereja setan disini disana saya kok gak terlalu ini ya gereja satanik ya ya seram sih artinya blasphemy of course ya itu suatu hujatan tapi itu terang terangan gitu ya maksudnya yang lebih berbahaya itu yang gak kelihatan gitu ya wujudnya gereja tetapi pekerjaan satanik yang dikerjakan nah itu yang saya kira lebih lebih berbahaya gitu ya jadi menurut saya bidat-bidat itu lebih berbahaya ajaran-ajaran yang sesat itu lebih berbahaya karena itu seperti apa namanya serigala berbulu domba gitu kan gitu gitu ya jadi kalau kita melaksanakan amanat agung bagus ya kita giat melaksanakan itu secara tidak langsung bahwa kita memang mempercepat gitu kan melancarkan memuluskan proses ini ya kita mungkin lebih tepat bilangnya kita berpartisipasi di dalam proses ini karena kita nggak bisa mempercepat kan waktunya udah ditetapkan kita berpartisipasi gitu ya it's good for us gitu it's good for us ya mungkin lebih gampang ya kalau saya kasih lihat ini nih Pak Randy dan dan sedara-sedara yang lain juga ini sebetulnya ya oke ini ada tiga kategori tanda yang mungkin bantu ya jadi gini kalau sedara lihat di dalam Alkitab ini ada tanda-tanda yang sudah digenapi di masa Rasuli jadi mungkin ada dari sodara dari tadi yang nungguin wah kapan nih Pak Agus ngomong persecution kok banyak orang waktu bahas akhir jaman bicara wah akan terjadi persecution nah itu saya nggak masukkan dalam kategori tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan kedua kenapa? karena persecution itu udah happening sejak gereja mulai berdiri kan jadi sampai sekarang persecution is something yang ongoing gitu yang kedua kehancuran Jerusalem ini juga udah saya bahas dan baik suci itu di Matius 24 kalau sudah lihat baik suci Tuhan sudah memprediksi bahwa baik suci ini akan rata dengan tanah itu sudah terjadi di AD tahun 70 lalu juga penyebaran Christianity sampai ke ujung dunia ini ongoing masih ongoing dari sejak awal sampai sekarang gitu oke nah sekarang kita lihat kategori yang kedua nih saya sebut ini periode interadvental artinya gini advent itu artinya kedatangan jadi periode antara kedatangan pertama dan kedua ini yang dimaksud periode interadvental kedatangan pertama dan kedua oke nah diantara ini perang berlangsung ya itu rumors ya gosip tentang perang itu sudah sudah berlangsung nanti China akan perang sama Amerika apa itu yang orang takutkan itu rumors of wars right maybe happen maybe not gitu ya tapi itu sudah ongoing dari dulu ya Romawi akan dengan siapa Persia dengan siapa dari dulu dari sejak kedatangan pertama sampai nanti kedatangan Tuhan kedua ini akan terjadi terus menurus peperangan oke kita gak tahu apakah akan akan increase kelihatannya kita gak tahu saya bukan pengamat itu yang kedua gempa bumi dan bencana alam bencana alam lainnya juga ongoing dari dulu kan sudah ada gempa bumi lalu juga kehadiran antikris antikris yang kecil guru-guru palsu bidat persecution itu semua ongoing dari sejak kedatangan pertama sampai nanti kedatangan kedua ini akan terus berlangsung jadi ini bukan tanda yang spesifik menurut saya ada ini juga tanda ini juga menunjukkan bahwa Tuhan akan datang kembali betul tapi gak spesifik yang lebih spesifik yang tadi kita bahas yaitu bahwa pemberitaan Injil harus sampai ke seluruh ujung dunia dan keselamatan seluruh kaum pilihan itu ongoing memang dari awal tapi belum terpenuhi sampai sekarang lalu pertobatan Israel sebagaimana yang tadi saya bahas kepenuhan jumlah bangsa-bangsa lain tercapai pertobatan Israel itu ongoing tapi belum terpenuhi ongoing belum terpenuhi kemurtatan besar dalam gereja penampakan antikris belum pelepasan setan dari itu abyss abyss itu penjara kalau di dalam wahyu pasal 20 itu belum belum terpenuhi gitu jadi seperti tadi saya bilang ini bisa terjadi dalam waktu dekat bisa gitu kalau Tuhan menghendaki tapi apakah dibilang anytime soon anytime any minute soon ya itu yang yang kelihatannya kurang begitu berdasar gitu oke sebelum saya berikan kesimpulan ada gak yang terakhir ingin bertanya atau atau yang lain bagus halo semua halo Erwin sini ya Pak Erwin mau ini aja mau apa ya nambahin juga mungkin nanya pendapat yang tadi imminent atau impending soal kan lu sih siap-siap berjaga-jaga bisa kapan saja tapi kalau imminent kan kapannya seolah-olah gak gak langsung segera gitu gak mungkin misalnya 5 menit lagi atau 3 menit lagi jadi lebih ke impending saya gak tau ini makanya butuh masukan merasa ganjel sedihnya itu kok seperti apa ya fokusnya kayak mungkin disebut iman rombongan jadi iman rame-rame padahal yang saya ngerti itu kan masuk surga tidak gandeng-gandengan jadi bisa setelah keluarga mungkin bapak ibu anak-anak bisa bapaknya masuk anak dan ibu tidak masuk tergantung hidup masing-masing atau mungkin anaknya yang baru bertobat justru masuk mungkin orang tuanya dan anak satunya tidak masuk itu yang saya ngerti dengan tidak gandeng-gandengan nah lalu yang iman rombongan itu kok seperti di kesampingkan kalau Tuhan itu bisa datang kapan aja itu maksudnya di dalam kutip bisa datang bukan kita nunggu terus Tuhan datang tapi kita yang dipanggil Tuhan gitu misalnya ya bisa apa saja kan mungkin tau-tau kecelakaan atau mungkin tau-tau musibah atau bahkan ada videonya beberapa di Youtube orang sehat-sehat lagi main bola bisa tau-tau dipanggil pulang gitu nah yang gitu kan lebih apa ya itulah yang dadakan imenan itu itu kok saya tadi kayak ada yang gak pas gitu seolah-olah jadi kayak iman rombongan itu oh kita semua berjejer siap nanti Tuhan datang gitu padahal kan bisa yang sangat mendadak itu yang kita gak tahu ya bisa tau-tau setengah jam lagi ada kecelakaan apa gitu kan kita gak tahu nah itu kan yang yang sangat mendadak gitu yaitu mungkin ini lebih ke pertanyaan minta pendapat Pak Agus gitu gimana dengan yang tadi itu yang tidak mungkin langsung mendadak begitu juga kan kita gak tahu ya bisa serangan jantung bisa apa gitu ya ya itu sih Pak iya Pak makasih Pak Erwin ya betul sekali apa yang Pak Erwin katakan ya jadi itu yang biasanya disebutnya personal end time jadi akhir zaman personal itu betul tuh Pak Erwin jadi tapi saya gak bahas tentang itu karena itu umum ya bahwa sebagai orang Kristen kita memang gak gak pernah tahu kapan Tuhan panggil itu kita kategorikan dalam personal end time gitu jadi bisa aja Tuhan panggil saya nah itu bisa bisa saja eminen gitu ya karena gak perlu ada tanda-tanda yang mendahului gitu ya kalau mau dipanggil bisa aja langsung nah yang ini yang satu ini nih yang Pak Erwin bilang rombongan ini ini yang saya bahas yaitu bahwa ketika Tuhan datang kembali dia harus didahului oleh tanda-tanda ini gitu Pak Erwin tapi betul yang Pak Erwin katakan jadi in terms of aplikasinya dalam hidup kita ya kita mesti awarekan dua hal itu ya Pak Erwin jadi Tuhan akan datang kembali pada waktu itu dia akan mengakhiri segala pekerjaan iblis pada hari itu dia akan datang dalam kemuliaan pada hari itu dia akan apa memberikan penghakiman oke dan setelah itu langit dan bumi yang baru kita akan tinggal bersama dengan dia di langit dan bumi yang baru tetapi juga ada akhir jaman yang personal jadi kalau Tuhan mau panggil kita anytime gitu pada saat ini juga bisa ya itu personal oke baik terima kasih Pak Erwin telah memperkaya ini kita ya diskusi kita nah sama-sama Pak Agus ya saya Yohanes kedengaran gak ini dengar dengar Pak Lil oke mau tanya Pak kalau saya pernah dengar mengenai masalah apa namanya khotbah akhir jaman dan sering diungkapkan dikaitkan dengan kitab Daniel Pak tanda-tanda kedatangan akhir jaman itu pada waktu masa yang kerajaan dimana yang Daniel yang mendapatkan mimpi yang apa namanya bukan Daniel apa raja apa itu dikitab Daniel itu yang ada kaki tembaga perak perunggu emas seperti itu apakah itu juga benar apakah merupakan kitab Daniel apakah sesungguhnya juga mengungkapkan tanda kedatangan akhir jaman apa kedatangan Kristus yang kedua kali pertanyaan saya kedua referensi Daniel sebenarnya reliable sebenarnya untuk akhir jaman kalau iya kalau saya yang pernah saya ungkapkan sebenarnya agak makes sense ada salah satu pengkota David Jeremiah itu ya memang beliau dari latar belakang baptis mengungkapkan mengenai tanda akhir jaman melalui kitab Daniel ini karena dia juga mungkin dia juga studi mengenai apa namanya kerajaan kerajaan yang dikaitkan mengenai dari Roma sampai apa namanya sampai Middle East Persia Roma sampai keadaan sekarang seperti itu nah gimana menurut Pak Agus pendapat Pak Agus mengenai hal ini betul Pak Pak Liu itu kitab Daniel bisa dibaca sebagai apa tidak semuanya tapi ada bagian-bagian jadi seperti kitab Wahyu orang bilang Wahyu itu berbicara mengenai akhir jaman padahal tidak semua malah bagian-bagian akhir jaman itu cuma sebagian kecil termasuk juga kitab Daniel begitu ada bagian-bagian yang sudah tergenapi sebetulnya di jaman para rasul di jaman gereja-gereja dan ada sebagian yang belum tergenapinya itu memang boleh dikatakan sebagai tanda-tanda akhir jaman tetapi saya menemukan apa itu pandangan dari kitab Daniel itu dikonfirmasi sudah oleh Wahyu jadi kita kalau baca itu mesti baca dengan Wahyu juga khususnya tentang akhir jaman jadi kalau itu dikonfirmasi di perjanjian baru ya itu boleh kita jadikan dasar untuk tanda-tanda masuk dalam kategori tanda-tanda akhir jaman tapi sebetulnya sudah tercover juga di sini dalam tanda-tanda saya tidak bisa pada malam ini mengupas kitab Daniel memang kita perlu tahu backgroundnya yang cukup ini cukup menjelimet juga banyak sekali simbol-simbolnya dia seperti kitab Wahyu itu khususnya kalau dia lagi bicara mengenai visi karena dia kan dapat mimpi sama seperti Yohanes juga Yohanes dalam Wahyu dia juga dapat visi jadi banyak gambaran-gambaran kita perlu pahami cuman secara umum saya bisa katakan betul kitab Daniel itu adalah salah satu kitab yang berbicara mengenai akhir jaman tapi tidak semuanya sebagian kecil yang umumnya orang suka ambil-ambil itu kadang-kadang tidak semuanya mengenai akhir jaman Pak Leo makanya saya agak walaupun saya tidak bisa sehari ini membahas tapi misalnya David Jeremiah itu pandangannya seperti yang dalam kotba minggu lalu saya katakan dispensasional premilenialis nah dia itu penganut rapture teologi jadi pandangannya sudah pasti beda banget sama yang saya bawakan misalnya ya beda beda gitu dari posisi rapture-nya aja udah beda gitu ya pemahamannya bahwa nanti orang Kristen akan diangkat seperti itu gitu untuk menghindari apa namanya penganiayaan besar apa kesengsaraan besar tribulation ya oke terima kasih Pak Agus terima kasih Pak Leo terima kasih terima kasih nah ini slide terakhir saya sebetulnya kalau begitu saudara-saudara kalau saya boleh menyimpulkan silahkan sih nanti kalau mau bertanya lagi nggak apa-apa tapi kesimpulannya adalah begini tanda-tanda ini tidak memberitahukan kita kapan kedatangan Tuhan yang kedua gitu jadi dari tanda-tanda ini kita nggak bisa tahu kapannya tanggalnya kita nggak tahu gitu karena kita nggak dipanggil untuk meramal gitu jadi Alkitab sendiri yang menjadi pegangan kita tidak meramalkan kejadian-kejadian spesifik gitu ya kan kayak misalnya saja gempa bumi atau perang-perang itu nggak spesifik gitu tapi tetap kita harus mengantisipasi semua ini akan terjadi lebih dulu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua gitu ya itu kesimpulan yang ketiga yaitu tidak seorang pun tahu kapan kalau ada orang yang somehow saudara look up to tiba-tiba saja bilang wah Tuhan akan datang minggu depan atau tahun berapa gitu itu orang lagi mabok pasti gitu ya atau udah nggak biblical lagi karena nggak ada satu orang pun yang tahu kapan gitu itu aja saudara kalau mau ngecek orang punya ortodoksi kalau dia udah mulai ngomong gitu udah lah tinggalin aja gitu karena nggak ada orang yang tahu kapan lalu yang keempat taatilah panggilan Tuhan yaitu yang paling penting saya kira kerjakanlah gospel commission kalau kita memang benar-benar nih ya berjaga-jaga kita benar-benar merindukan kedatangan Tuhan kerjakan amanat agung itu gitu bertobat sepenuh hati gitu ya tersungkur dihadapan Tuhan kalau saudara belum punya desires kerinduan untuk membawa jiwa minta pada Tuhan Tuhan kok saya nggak punya ya desires itu ya Tuhan tolong dong kasih saya keinginan itu gitu untuk willing gitu punya punya desire untuk membawa orang kepada Tuhan itu saudara tanggung jawab kita bukan meramal tanggung jawab kita tanggung jawab kita adalah doing the gospel commission sampai sampai kedatangan Tuhan kembali lalu yang terakhir berdoa dan berjaga-jaga selalu saudara rindukanlah kedatangan Tuhan yang kedua orang Kristen itu harus punya kerinduan itu Tuhan datanglah segera saya mengajak saudara untuk membaca wahyu pasal 22 ini kitab terakhir dan semacam jadi penutup jadi penutup sebelum berkat dari Yohanes di kitab wahyu ayat ini yang menjadi kalimat terakhir saya bacakan wahyu 22 20 ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman Yesus ini bukan Yohanes Yesus berfirman ya aku datang segera lalu Yohanes menjawab berespon yang seharusnya juga menjadi respon kita amin datanglah Tuhan Yesus ini doakin saudara doakan hal ini Tuhan datanglah datanglah Tuhan karena engkau kami rindukan oke baik sampai disini saudara-saudara bahan yang saya bawakan yang saya mau share mudah-mudahan berguna kalau ada pertanyaan silahkan yang relevan dengan akhir jaman kalau ada kalau saya bisa jawab saya jawab saya tanya lagi Pak boleh Pak Randy kalau sesudah kan di Thessalonica itu kan yang kemarin di khutbahan kan ya Pak Thessalonica 4 17 itu kan kita di diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan dan nanti ketemu dengan Tuhan di bumi yang baru kan nah buat mereka yang sudah mati pada waktu itu semua akan dibangkitkan lagi kan dengan tubuh kemuliaan ya betul ya nah pertanyaan saya Tuhan Yesus sendiri sudah dikubur kemudian bangkit itu kan bangkit dengan tubuh kemuliaan betul gak Pak ya benar tapi tubuh kemuliaan itu tapi masih ada bekas bekas itu ya tusukan jadi apakah tubuh kemuliaan itu pemahamannya tubuh yang perfect sempurna atau gimana ya memahaminya ya yang kita tahu ya Pak Randy tubuh kemuliaan adalah tubuh yang seperti namanya tubuh yang penuh kemuliaan jadi saya memahami tubuh Tuhan Yesus yang sudah bangkit masih bertanda itu justru menunjukkan kemuliaannya yaitu bahwa dia telah menyelesaikan semua dia berkorban ya dan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kemuliaan itu saya punya bayangan atau pemahaman saya refleksi saya adalah seperti itu seperti veteran perang dia sudah berhasil dan dia mengalami luka-luka dan luka-lukanya itu adalah kebanggaannya ini buat yang bangga tentunya ada veteran sebabnya yang depresi veteran yang bangga luka-luka itu hasil perang itu karena dia sacrifice itu tanda kemuliaan seperti Paulus juga kan dia mengatakan pada tubuhku itu sudah banyak apa namanya ya cacat lah basically oleh karena pelayanan tapi tidak berarti bahwa kita misalnya ya Pak Randy pernah kecelakaan lalu tangan kita nggak bisa dipakai lagi nanti tubuh kemuliaan juga tangan kita nggak bisa dipakai lagi nggak begitu karena semuanya itu kita akan diperbarui gitu loh ya kan kita akan mendapat tubuh yang awet yang bisa bertahan selama-lamanya kan kalau mati lagi kan ini against the program gitu kan taunya dari mana Pak Gus dasar ayat dasar-dasar firmannya dari mana yang kayak gitu itu bahwa kita nggak akan mati lagi tubuhnya ya tubuh kemuliaan tapi definisi tubuh kemuliaan itu kan juga nggak ada ya nggak punya tapi tubuh itu adalah tubuh Tuhan Yesus kita hanya punya contoh Tuhan Yesus contohnya gitu Pak contohnya Tuhan Yesus itu ya kan tapi kan kalau Pak Ren dilihat kan apa tuh Tuhan Yesus kan diremukkan gitu kan tapi pada waktu dia dibangkitkan kan dia nggak dalam keadaan remuk gitu iya kan ada beberapa tanda yang tersisa yang memang apa tuh menunjukkan bahwa dia sudah mati gitu buat kita itu yang ditunjukkan pada mana juga Pak Gus kalau tahu dari mana juga kalau waktu sudah dibangkitkan tubuhnya nggak remuk kan nggak kelihatan juga kelihatan Tuhan Yesus kelihatan waktu itu waktu bertemu dengan murid-muridnya makan bersama ya yang masuk akal aja Pak kalau remuk mana bisa makan ikan sama-sama mana bisa ngegoreng ikan mana bisa jalan gitu loh maksud saya nanti kan tubuhnya baru itu ya kan bahkan sampai ada indikasi nggak dikenalin ya sama murid yang di jalan menuju Emmaus itu ya jalan Emmaus itu kan ada indikasi kok mereka nggak ngenalin ya gitu kan mungkin waktu wajahnya remuk itu orang juga udah nggak ngenalin Yesus ini Yesus yang Yesus yang kita kenal nggak begini waktu diremukan wajahnya udah penuh dengan darah badannya remuk dipukul dan segala macam lalu kemudian bangkit dengan tubuh yang baru nggak dikenalin lagi gitu kan cuma kok bolongnya masih dipelihara ya Pak ya itu tadi kemuliaan itu nanti tanya aja sama Tuhan Yesus itu kemuliaan kenapa kagak ditutup Tuhan gitu ya tapi again saya kalau saya punya refleksi itu Pak saya kira itu itu tanda kemuliaan ya kalau saya itu saya bisa menangis itu kalau ketemu Tuhan dengan apa lubang itu ya itu luar biasa itu oke thank you Pak thank you untuk pertanyaannya Pak Randy ada ada lagi nggak yang mau bertanya thank you ya Pak Randy jadi kita apa tuh bisa memperdalam baik kalau nggak ada saudara-saudara kita masuk di dalam doa untuk besok kali ya untuk besok ada nggak dari saudara yang ingin didoakan ada yang terima kasih